Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas cara menghitung bekisting tibim dan balok jadi misalkan kita mempunyai untuk tibim ya sama dengan tinggi 50 untuk lebarnya 25 sama dengan bekistingnya berapa meter persegi kemudian untuk balok kita menggunakan juga 50 50 ini 25 ya ini juga 25 berapa meter persegi bekistingnya ini beda ya tibim dan balok tibim itu dibawah dekat tanah setengah balok itu di atas jadi caranya itu untuk menghitung bekisting tibim dengan ukuran 50 x 20 50 x 25 yaitu kita cuma menghitung dua sisi jadi misalkan untuk panjangnya misalkan 6 meter ya jadi misalkan untuk panjang 6 meter yaitu sama dengan 0,5 0,5 ya ini 50 kita jadikan meter 0,5 ditambah 0,5 karena untuk tibim itu bekisting yang dipakai cuma dua sisi tinggal kita kalikan panjangnya 6 meter jadi untuk bekistingnya 1 x 6 jadi 6 meter persegi jadi untuk bekisting tibim 50 x 25 itu panjang 6 meter itu ukurannya 6 meter persegi sedangkan untuk balok dengan ukuran 50 x 25 dikali panjang 6 meter yaitu jika balok yang kita hitung maka bekistingnya ada 6 sisi ya eh 3 sisi ya disini dibawah dan disamping jadi dua sisi yang berdiri satu sisi yang mendatar jadi sama dengan 0,5 ditambah 0,5 sisi kiri dan sisi kanan kemudian ditambah sisi yang bawah 0,25 kemudian dikali dengan panjang balok yang kita hitung disini saya menggunakan 6 meter sama dengan 7,5 meter persegi jadi itulah tadi perbedaan antara cara menghitung bekisting t-beam dan cara menghitung bekisting pada balok jadi untuk t-beam kita menggunakan bekisting pada kedua sisi yang bawah ini sudah lantai kerja ya kalau di kalau kita membuat t-beam jadi ini sudah lantai kerja sedangkan untuk balok jadi bekisting ini bawah sama samping jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya